Saat perpindahan gigi atau perpindahan sepit terasa keras dan susah masuk. Selanjutnya kita lepas dulu stop silinder. Beginilah kondisi stop silinder saat kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Youtube Gigi Ferry. Pada Volvo FM440 ini terdapat masalah yaitu saat perpindahan gigi atau perpindahan sepit terasa keras dan susah masuk. Kemudian saat pedal kelat diinjak terjadi kebocoran udara pada inhibitor palatrin. Jadi kebocoran udara tersebut melalui lubang drain atau lubang pembuangan pada inhibitor palatrin. Jadi pada inhibitor palatrin ini terdapat dua host. Host yang atas adalah suplai dari cover range. Dan host yang bawah adalah output atau keluaran menuju ke stop silinder. Ini adalah inhibitor palatrin. Letaknya ada di bagian depan dari kabin. Jadi saat pedal kelat diinjak, maka udara yang di sini akan didistribusikan ke stop silinder yang ada pada kontrol hosting transmisi. Pada host yang ini. Pada host yang ini terdapat udara yang stand-by. Yang ini adalah host yang menuju ke sirvuklat. Kemudian ada juga udara yang stand-by pada inhibitor kontrol hosting. Jadi penyebab kebocoran udara pada lubang pembuangan di inhibitor palatrin adalah terjadi kerusakan pada stop silinder. Pada saat pedal kelat diinjak, maka piston pada stop silinder akan tertarik ke belakang. Dan shaft pada kontrol hosting akan bebas atau rilis. Karena ada kerusakan pada sil di dalam stop silinder, maka udara tersebut akan bocor melalui host yang ini. Dan udara tersebut akan menuju ke inhibitor palatrin pada lubang nomor 2. Karena secara normal, lubang nomor 2 ini terhubung dengan drain. Sehingga udara tersebut akan bocor atau keluar melalui lubang pembuangan saat pedal kelat diinjak. Selanjutnya, kita lepas dulu stop silinder untuk mengetahui kerusakan yang terjadi. Bisa dilihat pada shaft kontrol hosting terdapat paritan atau groove. Pada kondisi normal, tonjolan pada stop silinder akan masuk pada paritan atau groove yang ada pada shaft kontrol hosting. Sehingga shaft kontrol hosting akan terkunci. Oleh karena itu, saat udara pada sistem kosong atau ketika pedal kelat tidak diinjak, maka perpindahan gear speed atau gear lever akan berat. Hal ini yang disebut dengan shift lock system. Oke guys, beginilah kondisi stop silinder saat kita bongkar. Terdapat banyak kotoran pada bagian pistonnya dan pada silnya juga mengalami keausan. Sil yang mengalami keausan adalah yang bagian atas. Sil tersebut adalah sil untuk menahan udara agar tidak bocor. Untuk sil yang bagian bawah adalah sil yang menahan oli agar tidak masuk ke stop silinder. Untuk sil yang bagian bawah juga mengalami keausan. Cara kerja stop silinder adalah seperti ini. Spring ini yang menahan atau mendorong piston agar mengunci pada shaft kontrol hosting. Kemudian ketika ada udara masuk ke stop silinder, maka udara tersebut akan melawan spring sehingga stop silinder akan bebas atau rilis. Seperti ini adalah kondisi saat stop silinder bebas atau rilis. Jadi udara masuk melalui lubangnya ini kemudian mendorong piston agar terangkat naik atau melawan spring. Jadi jika terjadi kerusakan pada stop silinder, kita bisa membongkarnya seperti ini. Kemudian kita bisa mengganti sil yang bagian atas dan yang bagian bawah. Pada stop silinder ini terdapat beberapa lubang. Untuk lubang yang ini adalah udara yang standby pada sirvoklat dan inhibitor kontrol hosting. Kemudian untuk lubang yang ini adalah suplai dari inhibitor valve range. Untuk mempertahankan agar posisi dari stop silinder ini tetap mengunci shaft kontrol hosting. Kemudian untuk lubang yang ini adalah suplai saat pedal klat kita injak. Yang berfungsi untuk merilis stop silinder tersebut. Oke guys, selanjutnya kita lakukan penggantian atau pemasangan pada stop silinder yang baru. Kita pastikan pemasangan ini sudah benar. Dan pada saat pemasangan selang udara harus dipastikan benar-benar terkunci dengan kuat. Setelah dilakukan penggantian stop silinder, perpindahan gear speed sudah ringan atau sudah normal. Jadi penyebab masalah gear speed atau gear lever berat pada kendaraan Volvo Truck ini adalah adanya kerusakan pada stop silinder. Oke teman-teman, sekian video yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.